digunakan sih sama saya disini saya menggunakan plastik ukuran 18x35 dengan ketebalan 0,4 itu ketebalannya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Rizal Muntakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jemut tiram salam pemudatani so pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang gimana sih cara saya melakukan pemudatan baklog jadi ini banyak sekali gen untuk pemula yang menanyakan mas tolong buatkan videonya cara sambian memadatkan baklog itu gimana dan seperti apa alat yang sambian gunakan di tempat sambian sendiri oke jadi pada kesempatan kali ini kebetulan saya melakukan kegiatan pemadatan baklog jadi ya sekalian saya berkonten semoga video ini bisa bermanfaat sih untuk sahabat-sahabat jemur pemula dimanapun kalian berada gen oke gen, namun sebelum saya melanjutkan video ini bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi dalam dunia seputar jemut tiram oke gen, jadi yang alat saya gunakan nih sepertinya menggunakan alat yang sederhana karena saya itu apa ya masih partai kecil sih teman-teman jamur itu masih partai kecil jadi saya menggunakan alat yang sederhana jadi alat yang saya gunakan cuman disini tuh kalau untuk pemula sangat baik sekali sih untuk kita terapkan atau kita praktekkan alat tersebut untuk pengadatan baklog oke ayo langsung aja ini mumpung kegiatan lagi pengadatan baklog ini kan jadi seperti inilah kegiatannya saya disini untuk kegiatan pemanatan baklog jadi ini alat yang digunakan tipa tipa besi nah ini contohnya tipa besi lah tuh alat yang digunakan tipa besi kemudian pembuat nah ini pembuat kemudian peralon yang dimodifikasi seperti ini biasanya disini tuh ini kan untuk plastiknya sih ini plastiknya ini yang banyak yang menanyakan jadi plastiknya ini yang saya gunakan ukurannya ini jenis plastiknya ini plastiknya PE jadi PE ini kalau disingkat dengan PE namanya ini polypoiron jadi plastiknya ini kan jadi plastik PE ini tahan panas kemudian ukuran dari plastik tersebut saya ini yang sering guna yang digunakan yang sering digunakan sih sama saya disini saya menggunakan plastik ukuran 18 x 35 dengan ketebalan 0,4 itu ketebalannya saya plastik yang saya gunakan disini kan dan plastik tersebut ini biasanya berat baklog itu rata-rata kurang lebih 1,4 kg 1,4 kg itu sesudah dipadatkan gen jadi yang sudah dipadatkan ini contohnya itu seperti apa ya disini ini mumpung ada ibu-ibu ini mumpung sudah ada contohnya ini 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 jadi ini ini beratnya ini 1,2 sampai 1,4 itu sudah rata-ratanya kalau plastiknya ukurannya 18 x 35 untuk langkah awalnya untuk langkah awalnya itu biasanya itu serbu ini dimasukkan ke plastik terlebih dahulu jadi gambarnya itu seperti ini jadi ini sudah dipadatkan jadi setelah plastik itu dimasukkan lalu biasanya ditumpuk sama orang-orang ini ditumpuk kemudian setelah banyak itu lalu dipadatkan jadi mungkin lebih efektif sih caranya seperti ini lalu setelah dipadatkan baru kita tinggal pengikatan jadi ini contohnya ini beratnya ini 1,4 ini jadi itulah bagaimana saya akan lakukan itu kan contohnya itu seperti sana bisa Anda lihat selamat menikmati 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 dan juga tidak diayak ini kebetulan saya tidak mengayak pada sebuah tersebut sehingga biasanya itu ada potongan kayu seperti ini nah ini potongan kayu tersebut ini dibuang ya agar plastik Anda itu tidak rusak biasanya kalau rusak itu akan menghambat jalannya misilium itu kenapa karena udara itu masuk secara bebas oke kan mungkin itu yang bisa saya selamatkan semoga video ini bisa bermanfaat gitu sahabat-sahabat jemur semuanya khususnya bagi para pemula yang baru terjun dalam dunia jemur tiram ya gen apabila Anda menyukai video ini silakan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan bagi Anda yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi dalam dunia seputar jemur tiram sampai jumpa di video saya selanjutnya masih dalam dunia seputar jemur tiram salam kemudian kemudian kemudian